Komisi Pemilihan Umum KPU Kabupaten Purbalingga melantik 90 anggota panitia pemilihan kecematan atau PPK pemilu tahun 2024 pelantikan dan pengambilan sumpah dilakukan oleh Ketua KPU Purbalingga di aula sebuah rumah makan di Purbalingga Bertempat di sebuah aula rumah makan di Purbalingga Komisi Pemilihan Umum atau KPU Kabupaten Purbalingga melantik dan mengambil sumpah terhadap 90 anggota panitia pemilihan kecematan pemilu tahun 2024 yang telah lolos mengikuti tahapan seleksi PPK Pengambilan sumpah dan pelantikan dilakukan oleh Ketua KPU Kabupaten Purbalingga Eko Setiawan dengan disaksikan asisten 1 Sekda Purbalingga Imam Wahyudi perwakilan dari unsur Verkopimda, Bawaslu, para camat dan para undangan lainnya Usai pelantikan dilanjutkan dengan sambutan oleh Ketua KPU Purbalingga Eko Setiawan asisten 1 Sekda Purbalingga Imam Wahyudi dan dilanjutkan dengan pimpinan teknis pada anggota PPK terlantik tentang tahapan pemilu hingga pelaksanaan pemilu tahun 2024 Komisioner KPU Kabupaten Purbalingga, Divisi Parmas dan SDM Andri Suprianto mengatakan pelantikan dilakukan terhadap 90 PPK yang telah lolos mengikuti tahapan seleksi PPK Setelah dilantik selanjutnya anggota PPK, diberikan bimbingan teknis tentang tahapan pemilu dengan harapan para anggota PPK terlantik nantinya mampu bertugas dengan baik dan dapat mensukseskan tahapan pemilu di masing-masing kejamatan Kegiatan hari ini adalah pelantikan PPK untuk 90 orang dari 18 kejamatan PPK itu bekerja untuk melaksanakan tugas-tugas kepemiluan di tingkat kejamatan dan nanti setelahnya akan kita lanjutkan dengan pimpinan teknis untuk peningkatan kapasitas tentang kepemiluan Harapan setelah pimpinan teknis ini, kapasitas mereka bisa mampu melaksanakan kepemiluan di tingkat kejamatan seperti tugas-tugas yang diberikan dan sebagainya itu mampu sehingga pemilu 2024 itu dilaksanakan dengan sukses aman dan terkendali Sementara itu salah satu anggota PPK dari kejamatan Bukateja mengaku bersyukur karena bisa lolos dan dilantik menjadi anggota PPK Ia berharap nantinya dapat melaksanakan tugasnya dengan baik sehingga bisa mensukseskan pemilu di tahun 2024 Ya Alhamdulillah, senang akhirnya sudah dilantik karena kami berhasil menyisihkan peserta-peserta lain yang mengikuti suleksi untuk kejamatan ini dan mudah-mudahan kedepannya kami bisa melaksanakan setiap tahapan pemilu mengawal setiap tahap pemilu ini dengan baik dan mensukseskan jalannya pemilu tahun 2024 Usai pelantikan dengan penuh antusias, anggota PPK mengikuti bimbingan teknis tentang pemilu Selanjutnya, 90 anggota PPK ini akan ditempatkan di masing-masing kejamatan Diharapkan nantinya mereka dapat melaksanakan tugasnya dengan baik dan profesional sehingga pemilu tahun 2024 dapat berjalan dengan lancar, aman, dan sukses Dari Purbalingga, Samyona Banyumas TV, melaporkan